Penurunan polpuasi itu terjadi karena breeding yang tidak konsisten ya, dalam arti breeding itu tidak diperhatikan. Selamat siang, kita ketemu lagi dengan inspirasi dunia sapi, sapi bagus. Oke, salam sejahtera, kita ketemu lagi dengan saya di sini sebagai tentor sapi bagus, akan berusaha menerangkan semua pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada sapi bagus. Tentunya di sini pada season tentang penurunan populasi. Untuk pertanyaan pertama, apa penyebab utama dari kasus ini yang dimaksud adalah penurunan populasi? Sebetulnya penurunan populasi itu terjadi karena breeding yang tidak konsisten ya, dalam arti breeding itu tidak diperhatikan. Ya, rata-rata teman-teman peternak terutama di daerah Jawa Barat itu mengutamakan adanya ternak yang hanya sepintas aja. Dalam arti, ternak itu digunakan untuk acara-acara pada saat adanya hedul korban, nah di situ banyak membutuhkan hewan-hewan korban. Maka peternak-peternak yang sesaat tadi itu akan mengambil keuntungan dengan berpindahnya ternak yang sudah siap untuk dipotong untuk saat korban. Nah, tidak memperhatikan adanya breeding, padahal breeding itu adalah yang mencetak adanya bakalan untuk sapi potong. Dan juga breeding itu harus betul-betul dilaksanakan oleh peternak-peternak unggulan, karena breeding itu sangat memerlukan lokasi yang cukup, pakan yang cukup, sederhana ya. Pakan sudah sebagai herbivore, jadi dia pakan cukup dalam arti pakan hijauan, sedangkan konsentrat sebagai pakan penguat aja diperlukan hanya sesaat. Nah, breeding ini tidak diperhatikan, sehingga populasi makin lama makin menurun, makin menurun, juga dengan adanya pemotongan sapi-sapi petina yang diperkirakan harusnya sapi itu masih bisa produktif, tapi dikatakan tidak produktif, sehingga bisa dipotong. Nah, dengan adanya pemotongan-pemotongan liar, mengenai indukan-indukan yang seharusnya itu memperkuat breeding, memperkuat mencetak bakalan, itu di sini bakalan akan berkurang, dan biar dikatakan secara umum populasi itu berkurang juga. Nah, di samping itu juga adanya penyakit-penyakit kemarin, seperti salah satu contoh yang lagi booming adalah penyakit PMK ya, penyakit mulut dan kuku, di mana morbiditasnya atau rasa sakitnya yang berlebihan, baik di mulutnya maupun di kukunya, menakutkan, sehingga peternak itu sangat takut untuk melaksanakan breeding. Seperti kita ketahui bahwasannya breeding adalah memelihara hewan itu seumur hidupnya, beda dengan pengemukan ya, ambil dari bakalan pejantan, kemudian dikemukan, atau bakalan jantan, temporer aja, ya, pindah tempat, pindah harga untuk masa-masa saat idul korban. Ya, disitu adanya PMK, terus kemudian berlanjut adanya latu-latu atau LSD, ya, itu, terus kemudian sekarang ini lagi musim BEF, ya, jadi penyakit dengan dikatakan demam tiga hari yang bisa ambruk, yang bisa juga adanya kematian, kalau tidak segera ditolong mengenai gejala-gejala yang tampak. Ya, kemudian saya dengar lagi juga adanya kasus jemberana yang mulai muncul untuk sapi balik, ya. Nah, ini masih perlu dibuktikan dengan nanti saya akan menanyakan secara langsung, apakah betul adanya kasus jemberana pada peternak di daerah Sulawesi, ya. Oke, jadi penyebab utama dari kasus penurunan populasi itu banyak hal, ya, gitu. Yang jelas, populasi menurun berarti breeding itu tidak dilakukan secara masal seperti dulu, ya, berarti breeding juga menurun juga, ya. Terus kemudian kita lanjut bagaimana perubahan cuaca iklim untuk kesehatan sapi, apakah berdampak pada penurunan populasi, ya, sebetulnya dampaknya tidak langsung, ya. Penurunan populasi itu berarti pencetak bakalan itu makin sedikit, ya, jadi kembali ke breeding, ya. Sedangkan perubahan cuaca iklim mungkin salah satu faktor juga adanya kasus-kasus BEF, ya. Ini sering terjadi pada saat-saat sekarang ini, ya. Perubahan iklim atau iklim yang tidak menentu, ya, ada panas, ada dingin, ada hujan, ya. Itu menyebabkan kesehatan hewan itu menurun, kemudian terkena BEF. Apakah ada hubungannya dengan kelainan reproduksi, ya, dimanapun juga. Kalau hewan sakit tentu reproduksinya akan terganggu, ya, tapi tidak berdampak langsung dengan populasi, ya. Oke, kita lanjut ke nomor tiga. Apakah ada peningkatan peningkatan yang kita tentu pada sapi yang dapat dihubungkan dengan penurunan populasi pada dekade terakhir ini, ya. Sebetulnya yang namanya populasi pasti mengarah pada sapi betina, ya. Dimana pada sapi-sapi betina itu, kalau mengalami kasus kelainan reproduksi, tentu akan menurunkan populasi, karena dia tidak bisa menghasilkan pedet, melahirkan pedet. Berarti mengurangi atau mengstagnan terjadinya populasi, ya. Jadi bisa dikatakan menurunkan dampak populasi, ya. Oke, saya kira untuk beberapa pertanyaan sudah saya jawab, mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Salam, Sapi Bagus. Inspirasi dunia sapi. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam berbisnis sapi, meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang, dan memperluas jaringan relasi para peternak Indonesia, Sapi Bagus Farm membuka acara pelatihan bisnis sapi bagi para peternak pemula ataupun yang sudah berjalan bisnis sapinya. Selain itu, ada pula pelatihan in-house training bagi perusahaan yang akan mempersiapkan masa pensiun bagi karyawannya. Untuk info pendaftaran, silakan hubungi kontak person berikut ini, ya. Terima kasih telah menonton!